Ini minimal target kita dalam satu bulan ini, harapannya empat kali, lima kali harus closing, habis 80 unit itu. Yang harusnya kita masih punya jeda waktu dua tahun. Tapi apa strateginya? Emang dia tidak boleh pakai pikiran, cukup saya yang mikir, mereka jalankan. Memang ini sudah otoriter. Berarti apa penguasaan finansial engineering, ini penting. Berarti apa? Kita pelajari secara utuh, way out-nya atas keuangan keluar itu bagaimana. Nah ini yang kita pelajari sungguh-sungguh. Maka banyak pengusaha properti di awal tidak menguasai atas finansial way out keluarnya atas risiko-risiko bisnis. Hanya nego panjang, selalu gitu pikirannya. Alhamdulillah hanya DP 5 juta bisa jualan. Eh konyol itu. Kenapa konyol? Tahu-tahu perjanjiannya salah. Contoh kasus ada satu murid santri di darah ambar ketawang. Pak sudah DP. Ambil 500 juta, tetapi akhirnya sekarang mangkrak. Karena 500 juta yang jadi kurang lebih 30 unit, dalam perjanjian salah. Karena nilainya 1,2 jadi 30 unit, keluarnya 40 juta. Harusnya dalam perikatan jual-beli dengan notaris, pihak penjual, developer bisa mengambil satu pecahan jertifikat senilai 40 juta. Karena dia sudah bayar 500 juta, harusnya bisa mengambil berapa? Minimal 11 coupling. Tapi sekarang nggak bisa. Ini contoh. Karena tidak disebutkan dalam perjanjian tadi. Berarti apa? Financial engineering adalah mengelola risiko atas bisnis pihak, developer. Penguasaan financial engineering itu adalah menjadi kunci keberhasilan dalam usaha properti. Karena financial engineering adalah menyelesaikan persoalan atas keuangan apabila terjadi yang paling buruk. Contoh kasus lagi. Barusan saja kita daming satu santri. Bebaskan tanah per meter 5 juta. Totalnya hampir 6 miliatan. Bagaimana caranya? Alhamdulillah dari 6 miliat, karena 1200an meter, otomatis kebetulan di tapaknya itu, lebarnya tinggal motong-motong-motong. Jadilah 10 coupling. Beli satu coupling berapa? Bisa 600 juta. Maka bagaimana langkahnya? Langkah pertama, karena kebetulan orang tuanya sudah meninggal, maka apa yang dilakukan? Pola pertama, pecah waris dulu sesuai dengan jumlah coupling. Karena pecah sertifikat itu maksimum 4 plus 1 induk. Dalam perjanjiannya harus ditulis dengan benar. Kita bisa mengambil satu sertifikat senilai 600 juta. Terus kedua apa? Kalau sampai jualan, saya bilang. Karena sudah mengeluarkan cukup banyak. Kalau nggak bisa cadangan sekarang, hanya tinggal 500 juta untuk rumah contoh. Kalau nggak bisa jualan, bagaimana? Nah ini. Apa yang kalian lakukan? Otomatis. Strateginya harus kedua dijalankan. Tolong carilah saudaramu, temenmu yang membeli dulu tanah paling tidak. Satu coupling, dua coupling, nggak usah untung. Tetapi barang itu titipkan kepada kamu untuk dijualkan kembali ada bagi hasil. Berarti apa financial engineering-nya? mensolusikan apabila tidak terjadi penjualan. Ada plan dua. Plan tiga bagaimana? Tolong dijual dulu tanah. Dijual dulu tanah, untungnya sedikit sekali. Untung sedikit sekali. Tetapi plus satu kesatuan bangunan, tanah dan bangunan, harganya 1,5. Penjualannya. Tetapi apa? Dalam PBGB, hanya dibayar tanahnya dulu. ACB lunas atas tanah, sisanya dia memborongkan. Artinya ada kewajiban bangun. Tapi rata-rata teman-teman kan nggak. Karena HPB-nya 1,1. Teman-teman jual 1,5 harga per dana. 1,1. Tanah dan bangunan. Apa? Pasti dikejar-kejar itu. Padahal 1,1. Itu untuk membayar tanah semua. Nggak ada stok spare. Untuk pembangunan. Inilah yang banyak hal yang dilakukan. Terus apa lagi? Rata-rata teman-teman lakukan apa? Cari pembiayaan di dunia perbankan. Mulai lagi nih. Apa jadi? Risikonya semakin besar. Banyak hal dalam financial engineering. Berarti apa yang dilakukan? Terkait setelah itu. Setelah finansialnya. Oh, penyelesaiannya ini harus dilakukan bukan dengan cara uang. Tetapi dengan cara negosiasi. Seperti contoh, satu perumahan kita. Anak santri kita negokan. Kulon progo. Apa yang dilakukan? Supaya dia tidak perlu minta tunai. Apa yang dilakukan? Sudah kita kasih. Empat kapleng plus unit rumah. Dan tiap bulan kita kasih Rp2.500.000. Setiap hari ke tanah. Sampai itu lunas. Apa yang terjadi? Sekarang kita lunasi malah nggak mau. Kenapa? Karena begitu lunas Rp2.500.000. Dia tidak terima. Ini contoh. Berarti penyelesaiannya dengan apa? Penyelesaiannya dengan cara negosiasi. Bukan cara kita harus cari uang. Kasus lagi. Satu contoh. Ada tanah di daerah Sleman. Bagaimana negosiasi tanahnya 2,8. 500 meter. Ketemunya 2,8 x 5 kurang lebih 1,3. Kebetulan lebar depannya 23, 21, 21. Mundurnya kurang lebih totalnya 520. Lebih kurang lebih 27. Apa yang dilakukan? Nilainya 1,2. Apa nego kami? Dia hanya tak kasih Rp50.000.000. Negonya. Karena tanahnya udah lama sekali nggak laku-laku. Tak kasih Rp50.000.000. Sisanya berarti dia setara dengan mendapatkan, karena orang tua ini, setara dia mendapatkan uang tunai Rp1,1.000. Asumsi seperti dia masukkan ke berbankan, dia dapat bagi hasil. Nah, tiap bulan kita berikan bagi hasil pada mereka. Bukan harus jualan. Nah, ini contoh. Berarti ini apa? Mempelajari karakteristik kepada pihak pemilik tanah. Banyak hal yang kita lakukan. Satu contoh lagi. Ada kontraktor. Dananya hanya terbatas untuk satu selesai hampir Rp350.000.000. Tetapi dana kita hanya punya tajangan Rp200.000.000. Berarti minus. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sama kontraktor, tolong jadikan dulu fasad depannya. Tampak luar jadi semua. Tolong bagian dalam jangan dikerjakan sama sekali. Malah karpotnya sudah jadi, tamannya sudah jadi, tapi dalamnya jangan ada yang jadi. Begitu pintu dibuka, belum pelafon, belum acian, belum lantai, belum saniter, kosongan. Tetapi dari luar sudah tampak jadi. Terus bagaimana bahasa marketingnya? Ini memang sengaja kita terjadikan supaya ibu punya rasa kepinginnya ibu kayak apa. Ada keterlibatan rumah dengan pemiliknya. Nah inilah contoh-contoh pentingnya ilmu negatif. Diawali ilmu finansial engineering, berarti harus menguasai FS-nya. Problematika FS itu kan hanya cash out, cash in. Selalu teman-teman cash in-nya hanya lawannya jualan. Tidak pernah jarang sekali. Kalau enggak jualan apa? Jualan perdana. Apalagi investor. Apalagi selalu dunia perbankan. Nah inilah yang hampir dunia perbankan, kita tidak, hanya kita kasih tahu, tapi itu bukan solusi, menjadi solusi pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat, atau kelima. Tidak. Kalau sampai kita pinjam perbankan, itulah ada solusi yang sangat-sangat emergensi yang kita sudah tidak akan membuat. Tapi itu adalah cadangan terakhir dan jarang dilakukan oleh teman-teman semua. Setelah itu apa? Oh penjelasannya, harus ada uang, harus jualan, atau dengan negosiasi. Nah pada saat negosiasi, apa yang harus dilakukan? Tapi harus bagaimana kalau jualan? Contoh ya. Bagaimana cara jualannya berbeda dengan cara jualan yang ada di Jiladam? Mungkin itu pengantar kami, sekilas pendek, yang kami lakukan, karena teman-teman itu ada yang mengatakan, jelas saya mau belajar properti finansial engineering, tapi saya tidak perlu malah suruh membayar. Dan saya jawabannya, lah kamu, teman-teman ini sudah sekolah mahal-mahal 4 tahun, 5 tahun. Kenapa sampai tidak punya uang? Cukup belajar di Jiladam 1 tahun. Insya Allah sudah punya uang. Dan insya Allah kami berani tanding untuk lebih baik daripada teman-teman sekarang. Itu saja. Nah inilah yang kita lakukan di pesantren properti. Insya Allah dalam program akhir, di financial engineering, bagi teman-teman yang punya proyek, ada kesulitan, kami pun berani atau mau memandu teman-teman sampai 3 bulan khususnya bagaimana menyelesaikan atas penjualan atau atas cash-innya. Barusan saja ada santri yang sudah 15 tahun lalu tapi dulu namanya property plus Indonesia ya dari Jawa Timur Pak Bambang saya masih punya stok ini 90M sudah pusing banget biar hutang saya segera lunas karena hutangnya mereka hampir 40M apa jawaban saya yang kita lakukan saya jawab ya kasih waktu 6 bulan lah selesai tetapi apa syaratnya tolong luruskan niat dulu karena dia dulu alumni dari Sentolo luruskan niat apa itu dulu waktu kamu masih miskin belum punya apa-apa ya kan nawaitunya untuk nolong orang lain bukan semata untuk pribadimu makanya program program kita sekarang di awal luruskan niat bagaimana hidupmu manfaat untuk sesama karena semakin kamu kerja dunia semakin kamu haus semakin kamu kerja dunia semakin gak didapat nah inilah di awal itu dulu bismillah kalau nawaitunya nolong pasti Allah akan menolong kita dari arah yang tidak disangka-sangka bukannya pada saat kalian kesulitan minta tolong sama orang lain bukan pada saat kita ada kesulitan maka tolonglah orang lain semampu kita berbuat demikian pengantar dari kami ya hanya pendek itu bagai preview atas kelas yang financial engineering ya di financial engineering nanti juga akan nyambung langsung kelasnya marketing bisu yang sudah kita terapkan itu baru sampai jurus 7 Alhamdulillah baru jurus 7 sudah 20 unit dan ini sudah dicoba dua lokasi namanya Balai Tuanku Mbah Marta dan Mahkota Al-Fatih minggu ini akan dicoba lagi satu lokasi namanya Balai Tuanku Mbah Zono langsung langsung ada beberapa lokasi-lokasi akan kita terapkan memang ini tidak bisa hanya sekedar edukasi tapi memang harus pendampingan harus supervisi harus terdoktrinisasi dulu demikian dari saya monggo waktu persilahkan diskusi aja diskusi santai aja baik Pak terima kasih banyak atas pengantarnya teman-teman jadi ini dilanjutkan sesi diskusi santai aja teman-teman yang punya mungkin dari pendelasan Bapak tadi mungkin ada yang sudah pernah mengalaminya atau seperti apa yang ingin ditanyakan monggo resumen dulu nanti akan kita harapkan oke ini ada Mas Muhammad Aminullah monggo langsung dinyalakan disknya Mas oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam semuanya terima kasih Pak Putri sudah ngasih kesempatan buat saya izin bertanya karena saya masih apa namanya masih awam mengenai properti dan juga mungkin sekarang malam ini suatu bentuk pembelajaran bagi saya untuk bagaimana kemudian bisa tahu bagaimana ilmu properti itu sendiri mungkin saya ingin bertanya kepada pemantik tadi ataupun ke Bapak yang menyampaikan tadi bahwa kalau misal teman-teman itu mundok di pesantren properti maka ada beberapa benefit yang mungkin kalian dapatkan dan skill properti mungkin ya Pak ya namun saya ingin mengetahui lebih jelasnya gitu terkait persantren properti itu seperti apa dan apa peluang peluangnya gitu kalau misalnya nyantri disitu mungkin itu Kak Putri sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam apa beda jadilah kalifah jadilah seseorang yang manfaat saya gak menyanyikan jadi kaya karena paradigma itu kalau belajar pengen-pengen kaya tapi ya itu mungkin kadang-kadang kebalik tapi namanya apapun bisnisnya ujung-ujungnya adalah properti apapun ilmunya ujung-ujungnya adalah ilmu properti gitu mas benefitnya apa saya juga gak tahu masnya aja pengen benefitnya pengennya apa mungkin itu yang apa ya ya kita ngejari anak-anak muda untuk belajar properti gitu kan supaya apa mungkin Bapak Mas dia bilang hampir generasi milenial sekarang terancam semua Tinovisma apakah yakin begitu lulus kuliah 2-3 tahun 4 tahun 5 tahun kemudian punya rumah enggak terlalu berat tetapi insyaallah lulusan Sentolo 1-2-3 tahun kemudian walaupun dia anak SMA yakin sudah bisa punya rumah karena apa terima kasih Dapat demitid uang enggak? Enggak, enggak, enggak. Maling kita nomboi. Jadi benefit itu bukan di materi. Tapi bagaimana benefit kita bisa memberikan manfaat untuk sesama. Tapi mungkin pertanyaan ini karena pertanyaan yang pemula yang enggak, ini nanya ke Mbak Putri. Bisnis properti bagaimana bisa mengatasi. Begitu ya, Mas Mata Nulun. Mungkin nanti bisa dilanjutkan siap-siap ya, Mas Mata. Untuk pertanyaan yang lebih lanjut mengenai... Ini ada... Baik, selamat kemarin Bapak. Perkenalkan, saya Rediansa Saputra dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya kemarin sempat mau ikut program yang akhir bulan ya. Beberapa waktu yang lalu yang baru saya diraksanakan. Cuma kebetulan ada kegiatan. Jadi belum sempat mengikuti program tersebut. Yang ingin saya tanyakan seperti ini, Pak. Saya sempat ditawari oleh orang di daerah saya. Dia ingin menjual lahan luasnya kurang lebih 2.500 meter persegi. Untuk suratnya ini, statusnya sudah sertifikat hak milik tanah pekarangan. Cuma kendalanya di sini, pemilik pertamanya itu tidak diketahui lagi keberadaannya. Jadi saya pribadi masih ada sedikit keraguan berkait untuk proses balik namanya nanti. Saya mohon dibantu sama Bapak kira-kira bagaimana dengan kondisi pemilik pertama yang sudah tidak diketahui lagi. Apakah memungkinkan ataukah bisa untuk dibalik nama menjadi nama saya pribadi agar nantinya bisa saya lakukan pemecahan dan di-develop menjadi beberapa unit rumah. Demikian, Pak. Terima kasih. Mak, Tuan Wernas. Jadi gini, transaksi rumah, transaksi properti itu kan transaksi surat. Bukan transaksi barang. Maka, kita pelan-pelan sekarang edukasi ke masyarakat. Tolong kalian jangan tergiur atas rumah murah. Atas rumah yang bayarnya ke developer. Enggak. Atau boleh bayar ke developer. Atau PPJP di developer. Jangan. Mulai etak edukasi, beli rumah adalah transaksi surat. Maka sebelum kalian beli, tolong lihat, pecah sertifikat atas nama dia dan ada IMP-nya tidak. Kalau dia mengatakan indok, maka jangan lakukan PPJP developer. Tapi harus berani developer tadi melakukan PPJP di notaris. Kalau notaris beli, berarti kepemilikan itu sudah sah. Atas dia. Karena dilakukan dengan benar. Tetapi kalau developernya enggak mau, maka jangan sekali-kali kalian melakukan PPJP di developer. Itu contoh. Berarti apa kasus masnya tadi? Sertifikat atas nama pihak pertama. Tapi orangnya enggak ada. Gitu mas? Siap, benar pak. Jadi saya ditawarkan untuk membeli lahan luas. Oke, bentar. Bentar mas. Cukup ya saya. Enggak ada. Enggak ada itu enggak ketemu atau apa? Jadi lahannya ini itu lahan ekstras migrasi pak. Jadi untuk orang-orangnya. Tolong jawab saja. Orangnya itu enggak ada pergi atau enggak ketemu? Tidak diketahui pak keberadaannya. Oke. Tidak diketahui. Yang kedua, sertifikat aslinya di mana sekarang? Sertifikat ada di pemilik tangan ketiga pak. Sertifikat asli pegang, dipegang pihak ketiga. Gitu. Sertifikatnya dipegang oleh pemilik yang sudah membeli dari ketiga kali pak. Sudah tiga kali transaksi pak. Halo mas. Atas transaksi hati ada bukti pembeliannya enggak? ACP, PPGP, setara notari ada enggak? Untuk jual belinya dari kepala desa atau lurah pak. Tidak melalui notaris pak. Di bawah tangan pak. Di bawah tangan semua. Maka apa yang dilakukan? Pasti tidak bisa. Pasti saya katakan tidak bisa. Kecuali orangnya sudah enggak jelas, tetapi ada PPGP secara notariel dan namanya PPGP lunas secara notaris itu baru bisa. Maka masnya pertama, yang apa yang dilakukan? Tolong masnya datang ke notaris PPAT dengan membawa kopi sertifikat minimal bertanya. Kasusnya ini kayak apa? Notaris pertama, notaris kedua, notaris ketiga. Teorinya tidak bisa. Dan masnya saran saya, jangan. Semurah-murah apapun, jangan. Sudah. Saran saya adalah itu. Berarti apa? Kuasa tadi tidak ada namanya sudah ketiga. Kuasa substitusi itu enggak bisa. Harusnya kalau sampai bisa, itu harus yang nanah tangani adalah yang pertama kali yang memberikan kuasa. Contoh, saya punya tanah mas. Dibeli oleh masnya. Kuasa jual di masnya. Tahu masnya jual ke orang lain. Terus jual orang lain lagi. Bisa enggak orang yang ketiga itu menjual? Tidak bisa. Karena harus masnya sendiri yang menjual. Tandatangannya. Tidak bisa substitusi atas kuasa. Gitu mas. Siap, Bapak. Terima kasih. Danya notaris. Yakin tidak bisa. Kalau bisa ya, enggak tahu lah ya. Tapi enggak berani kalau saya. Gitu ya mas. Maksud luun. Siap. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya Pak. Oke, baik. Terima kasih atas dia banyak Pak dan terima kasih atas penjelasan. Ini di kolom chat ada dari, tadi ada yang mau nanya atas nama Pak Kali Barok. Maksud luahkan Al-Fan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Al-Fan, ini maaf belum bisa buka kamera. Karena ada sesuatu. Jadi saya ingin bertanya. Gini Pak, misalkan kita mau beri tanah letter C, ya kan, dan kita ingin membuat coupling di situ. Itu kan, apakah betul Pak BPN itu mensyaratkan atau memberikan waktu yang cukup panjang, ya kan, untuk bisa menjadi SHM. Yang untuk selanjutnya, dari SHM kita mau potong-potong sehingga menjadi coupling. Itu satu. Terus yang kedua, strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran kan gini Pak. Itu kan kalau sudah jadi coupling kan betul ya. Apakah betul itu dibayar satu-satu dan harga itu berbeda-beda antar daerah. Karena yang kita tahu dari kota saya harganya segini, kota tetangga harganya segitu. Itu, jadi kok harga per satu menjadikan per nama satu sertifikat itu beda-beda plus dikalikan banyaknya sertifikat. Sehingga misalkan itu ada misalkan jadi 10 coupling, seakan-akan nilainya untuk mengeluarkan sertifikat yang dari notaris itu bahkan kita terkuras dana dari dana mencapai 2 coupling. Itu apakah betul seperti itu atau ada saran yang lain, Pak? Mohon penjelasannya. Namanya belajar ikut board game besok ya, Mas. Nah, itu sudah di awal, sudah salah ya. Nah, itu kan makanya belajar properti itu kan mahal banget. Belajar properti itu mahal yang sangat. Sekali salah, kalau sekedar ilmu pengetahuan, boleh. Tapi kalau kalian teman-teman sudah mau masuk ke dunia properti, tolong minta pendampingan. Itu penting, Mas. Karena begitu keluar dari Sentolo, dari pesantren, seolah-olah sudah kayak pemain silat yang sudah punya pedang tajam, padahal belum pasti. Nah, ini yang ngeri. Ngeri sekali. Karena begitu kalian tidak ada pendampingan, ya siap-siap lah kehilang kebahagiaan. Nah, itu penting. Contohnya itu kasus. Letter C. Kok disertifikat? Baru sertifikat dijual, dipecah-pecah. Mungkin setahun-dua tahun tidak selesai, Mas. Tahu-tahu sertifikatnya pecah jadi 20-30. Enggak bisa, itu harusnya tersama PT. Saya ada yang enggak tersama PT bisa, enggak bisa, pecahnya 5-5. Berapa biaya yang akan diluarkan. Berarti apa seharusnya? Halo, Bapak. Suaranya. Suaranya stok, ya? Kalau tidak, saya dirikatkan. Coba kalau enggak tersertifikatkan. Langsung pecah diri. Pecah letter C. Setelah buat letter C, langsung dijual. Setelah dijual, satu persatu sudah membuat sertifikat. Selesai, Mas. Enggak perlu mikir pecah. Tanya di mana? Di Kelurahan. Dua juta, tiga juta, selesai. Kipin di sana, selesai. Berarti apa, jualnya kita cukup diri. Letter C tadi. Berapa penghematannya? Ratusan juta, Mas, belajarnya ini. Baru satu persus. Belum tadi bilang apa, pecah biaya macam-macam. Aduh, masih jauh, Mas. Jangan coba-coba duduk. Kalau untuk ilmu pengetahuan, enggak apa-apa. Sudah ikut saja. Kelas yang tiga hari itu. Yang tiga hari hanya murah meriah itu. Oh iya. Bayar jutaan. Terima kasih, Pak. Penjelisannya. Terima kasih. Sampai-sampai. Satu lagi. Monggo. Terima kasih, Mas. Saya menghubungi Admin ya. Terima kasih pelaksanaan kelas yang tiga hari. Biar enggak salah langkah. Ini atas nama Pak Khairi. Maka Pak Khairi, langsung omit saja. Baik. Terima kasih, Pak. Bambang, Gif. Terima kasih, Pak Putri. Ijin menanyakan ada dua poin, Pak. Terkait peninsial dan ilmu negosiasi. Ini kemarin saya coba bikin perhitungan perencanaan peninsial, Pak. Cuman memang masih basic banget. Jadi, apakah di poin perencanaan itu ada poin-poin kunci yang memang harus disiapkan secara matang? Contoh mungkin di perencanaan legalitas, Pak Yaici, masih biayanya berapa? Terus apa namanya? Perizinan, serta dikonstruksinya. Serta ini, Pak, yang kemarin menjadi PR saya, setelah dijalankan itu, apakah bisa terkontrol dengan sesama, Pak, kalau istilahnya ini sudah on the track atau tidak. Karena kemarin dapat ilmu juga dari orang tua saya bahwa dalam perencanaan sesuatu itu harus dipantau masalah cash flow-nya. Jangan sampai uangnya terlalu banyak ke legalitas atau banyak ke pembangunan seperti itu. Apakah di sini nanti itu diajarkan secara gamblang serta titik-titik poin kunci yang mana yang perlu diperhatikan seperti itu, Pak? Itu yang di masalah finansialnya, Pak. Jadi mulai dari pencanaan dan kontrol on the track-nya itu sudah sesuai atau belum dari projection-nya. Yang kedua, dari poin negosiasi, Pak, kemarin coba nyari tanah. Ya, Alhamdulillah, saya itu berteman dengan salah satu mungkin murid jenengan, namanya Pak Irsad itu. Saya sering konsultasi dengan beliau. Salah satunya kemarin coba kita cari tanah di daerah Malang, Pak. Nah, itu ketika kita melakukan negosiasi, itu kan biasanya kita ngitung, perencanaan, RAP, dan sebagainya. Nah, untuk membantu meyakinkan pemilik tanah, apakah kita perlu buka hitungannya ke beliau atau cuma poin-poin kunci yang bahwa ini bisa kita predik di projection ini bisa kita selesaikan dalam dua atau tiga tahun, seperti itu. Atau mungkin ada kunci-kunci lain sehingga pemilik tanah mau melepas tanahnya dengan istilahnya budget yang seminim mungkin, kan? Seperti itu mungkin. Barangkali ada saran dari jenengan Apunten. Ya, nggak tahu pun, Mas. Ini kan senang kalau jawab pertanyaan seperti itu, saya senang. Jadi kan sudah paham benar. Selalu, Mas, apa namanya, Mas? Mas Khoiri. Mas Khoiri. Oke, selalu kan pertama setelah kewajiban tanah, contoh saja. Berarti kan ada setelah tanah apa? Muncul kewajiban legalitas perizinan. Nomor dua, muncullah legalitas pemecahan sertifikat. Keempat, muncullah pembiayaan untuk FASUM-FASOS. Kelima, muncullah biaya kontruksi. Di bawah sendiri, setelah itu ada, muncullah biaya operasional. Mas Khoiri. Halo. Halo. Mas Khoiri. Nggak pun, Tenggak pun, Tenggak pun. Saya matikan, Pak. Saya ambil saya catat, Pak, soalnya. Benar ya? Muncul saat itu. Lihat, selesai, Pak. Berarti kan muncul, Tuh. Di dalam cash flow akan muncul, oh, Maret akan ada bayar berapa, Tanai Honora, April ada nggak bayar, Juni apa, Juli apa. Itu kan, Mas. Sampai dua tahun ketemulah total atas biaya, anggap saja 10M. Itu, Mas Khoiri, ya? Oke, terus, Pak. Setelah itu, muncullah dilawan dengan apa? Lawan pertama adalah atas uangmu. Benar ya? Oke, terus. Ya, modal. Iya kan? Nengkono, awal 500 juta. Modalnya sekat juta. Itu kan? Enggih. Bang yuta. Maunya kan gitu nih. Enggih. Itu kan ya. Pada saat pun tanah kegiban 500 juta, kata dia minta, Mas Janya punya uang 1 juta. Kan lawannya gitu, minus kan? Enggih, enggih. Benar ya? Kurang. Biasanya secara klasik. Kalau dia enggak punya kemampuan jam terbang, apa yang dilakukan? Utang bank. Negosasi. Di balik nama. Sebenarnya. Kedua, jualan peran. Itu kan? Ilmu-ilmu jadul 15 tahun lalu diajarkan masih dipakai. Kalau 15 tahun umurnya itu. Gampang enggak dipakai, pasti dipakai. Ini kan mengerikan. Karena lawannya, bayarnya cash out-nya pasti, di lawan yang tidak pasti. Kan gitu nih. Ya mudah, Mas. Enggih. Mati. Mati. Pertama, mungkin lokasi pertama aman. Selamat. Dua selamat. Tiga, empat enggak mungkin selamat. Karena Gusti Allah masih kesel. Pasti gila. Mbak Coba aja. Di tentara teman-teman Sentolo, santri yang lama, hanya terus lari-lari kemana-mana. Akhirnya pas kecil besar, Mas. Hebat. Tapi begitu besar, hancur. Karena apa? Dia enggak pernah upgrade. Enggak pernah besarnya usaha, tapi tidak ditambahin besarnya pengalaman. Tugas kami di Sentolo, itu kan belajar terus. Belajar terus. Maka atas uangmu 5 juta tadi, dilawan dengan apa? 500 juta. Enggak masuk. Maka berarti lakukan, Buk, saya contoh ini. Buk, saya tak jualan konsep tetap yang silahkan. Dilepas enggak apa-apa. Kalau sampai terjual orang lain, tolong ya, uang 25 juta aku, kembalikan ke saya. Kira-kira dia mau? Insya Allah. Insya Allah. Tunggu kan? Enggak. Enggak. Apakah emas yang pernah lawan itu? Enggak. Maafnya dikumuah. Ego dia enggak boleh jual, enggak jual lagi kita. Itu kan sudah akad yang doleh. Kasian. Itu yang tidak boleh. Dan banyak hal. Maka di finansial engineering, itu saya sudah punya studi kasus, FFN-nya sudah di bawah, yuk, kita selesaikan atas kasus-kasusmu. Setelah itu, kalau memang perlu pendam, ayo. Selama tiga bulan. Sudah bisa ya? Baik, baik. Clear? Clear, clear. Baik, baik. Paham, paham. Dapat, Pak. Poinnya. Pajam, pajam. Poinnya sudah dapat. Poinnya adalah, sesuatu yang pasti dinotaris, jangan dilawan yang tidak pasti atas rencana penjualan. Kalau PPGB notaris, kalau dilawan rencana, ya modar. Iya kan? Nah, itu yang banyak dilakukan. Kalian masih berani bayar tiga tahun, dua atau tiga tahun. Semua tapi dilakukan. Penjual itu yang dilakukan. Dan itu tidak pernah saya... Eranya sudah berbeda, Mas. Lima tahun ini sudah berbeda. Apalagi setelah COVID ini. Berbeda. Tidak bisa pola negosiasi seperti itu lagi. Mungkin 10 tahun lalu masih bisa. Tapi sekarang sudah tidak bisa, Mas. Seperti contoh di Kiragab. Kita punya kewajiban 10M. Tapi bayar tidak? Tidak. Surupiah pun bayar tidak? Tidak. Contoh di Marto Agung. Bayar tidak? Tidak. Malah kita dibiayai atas tanahnya. Dibiayai, dibayari. Dengan pihak ketiga. Dibayari fasumnya. Dibiayai perizinnya. Dibiayai operasionalnya. Dan tidak ada kewajiban serupiah pun atas bulanan. Caranya bagaimana? Pendekatan sosial. Pendekatan atas kebermanfaatan. Pendekatan atas kemanusiaan. Bukan pendekatan atas transaksi. Ini yang berbeda. Pendekatan terakhirnya apa? Menolong sesama. Pendekatannya itu. Karena pemilik tanah adalah terkenderung sudah tua. Dan dia sudah udur. Dia hanya memerlukan amal jari. Nah pendekatan inilah yang panjang. Itu perlu maksud dari yang bicara orang tua. Maka banyak santri-santri itu yang diawat biasanya saya. Makanya Mas. Tinggal waktu ya. 15 menit lagi. Tutup. Terima kasih Pak. Bapak. Bapak. Terakhir ya. Saya capai. Nanti lagi pagi. Boleh. Hari Rabu kita jam lagi belum keambil. Semua-mua nggak berhenti. Kalau belum. Jangan teman-teman. Yang belum pernah ikut. Ikutnya di Botken. Nanti juga kita tanggal 12 ada kelas namanya marketing bisu. Ikutlah. Itu ada pendampingan 3 bulan. Itu nyambung semua. Pertama memang di kelas finansial yang lain dan negosiasi itu menjadi kunci dasar awal pada saat penjualan. Karena strategi penjualan itu dimulai dengan mengerti gas flow, mengerti finansial yang lain, mengerti negosiasi. Setelah itu baru jualan. Tapi tidak bisa. Hanya mikir jualan tapi nggak ngerti tentang way out-nya. Terhadap keuangan itu. Penjualan itu kan hanya rencana atas tahu. Harus berapa uang masuknya. Ya ini ngacau. Ini banyak orang itu hanya belajar marketing. Tapi tidak pernah belajar di financial engineering-nya. Nah ini yang berbahaya. Financial engineering ada yang namanya hardware dan software. Hardware itu apa? Yang dilakukan boleh partnership. Pakai lembaga keuangan. Dan maka-maka lah. Jualan kapleng. Jualan rumah. Software. Untuk menolong. Namanya persaksi. Namanya persaksi. Setelah itu baru jualan. Nah pengayaan itu yang harus kita lakukan. Maka dalam bahasa Jawa benar dong. Baruan benar. Bisnis itu bukan pakai otak. Tapi harus pakai rasa. Bagaimana berbisnis pakai rasa. Bagaimana berbisnis pakai rasa. Nganggu rosok. Maka di Indonesia namanya pencak silat. Pencak itu. Apa itu? Di penogok silat itu adalah rosok. Maka apa? Teman-teman. Teman-teman gak usah terlalu buang gak belajar. Ini-ini-ini. Sudahlah lebih baik. Punya satu jurus. Katanya si Bruce Lee ya. Saya lebih takut musuh saya. Hanya punya satu jurus. Tetapi satu jurus itu dia sudah ribuan pakai dan terapkan. Daripada teman-teman punya ribuan jurus. Tetapi semuanya malah mementah. Dan ilmunya hanya mengkandung-kandung. Lebih baik kalau ilmu Jepang namanya apa? Akal. Pertama adalah akal. Otot. Terakhir baru otak. Okol. Otot. Otak. Otak itu terakhir. Karena begitu okol dan ototnya dalam makhluk. Kaki balik. Karena bapak-bapak, ibu semuanya itu menjadi pebisnis. Pebisnis adalah melatih intuisi. Kecuali di kampus. Duduk di meja. Belajar buku. Hanya keluarnya seperti itu. Tetapi bisnis. Asal ketemu dengan pemilik tanah tua. Pemilik tanah lagi pusing. Pemilik tanah yang punya anak banyak. Tidak punya anak sendiri. Suaminya sudah tidak ada. Kok istrinya sudah tidak ada. Itu berbeda sekali. Tidak bisa dibelajari. Itulah bermain intuisi. Seperti yang kita lakukan di Jiladap. Alhamdulillah. 10 hari jualan 20 unit. Insya Allah. Satu bulan. Ya minimal 50 unit. Akan kita selesaikan. Tiga bulan, per bulan sisanya 80 unit. Jadi total 128 unit. Insya Allah. Bismillah. Asal nama itu nyakit analam. Insya Allah. Bisa selesai semuanya. Jadi saran kami. Teman-teman yang belum pernah ikut. Kelas ikutlah kelas. Di podcast yang akan kita lakukan pada tanggal Mbak Putri. Nanti tanya chat Mbak Putri ya. Itu ada. Nanti kita chat. Dilihat itu sudah ada ikut. Setelah itu apa? Ikutlah financial engineering. Baru nanti juga ikut ada kelas bersamaan juga. Namanya marketing business. Setelah itu. Baru go ahead. Minta pendampingan dari kami. Dari Sentolo. Kalau kami tidak bisa. Pasti akan tak rekomendasi. Satri-satri kita. Yang ada di seluruh Indonesia. Yang dekat di kota Bapak Ibu. Tapi kalau hanya sekedar pengetahuan. Cukup. Ini sudah cukup. Tetapi kalau mau bisnis. Saran saya. Jangan main-main. Dah titik. Nggak selamat dah. Selamat mungkin pertama, kedua. Tapi berikutnya. Pengalaman kami itu sudah hampir 25 tahun. Sejak tahun 2006. Pasca kembang bumi. Pasca risis moneter. 98 itu. Jadi sudah cukup panjang. Kami belajar itu melihatkan. Atas salah dan kekurangan. Mungkin ada banyak kurang kami. Tapi kalau ada teman-teman. Yang merasa Bambang. Ibn Ruhni. Di menjelang usia tua kami. Kok Pak Bambang pernah. Saya disalahi. Atau pinjam uang. Dipinjemi mohon. Tapi kasih tahu. Insya Allah kami selesaikan. Supaya kami juga umur kita nggak tahu. Usia sudah 60. Insya Allah selesai. Masih cukup. Cukuplah. Atas. Atas. Kalau ada punya kewajiban. Mungkin 1 juta. 2 juta mungkin. Karena juga pernah. 3 tahun lalu. Ada murid kita. Ikut pelatihan. Dulu bayar 3,5 juta. Jaman 7 juta. Setelah 5 tahun. Dia ngubungi saya Bapak Bambang. Saya sudah belajar dulu di Jakarta. Di hotel. Si Putra atau di mana. Tapi kalau nggak jadi. Saya jadi developer. Belum jadi. Tolong Pak uangnya dikembalikan. Dia tak kembalikan. Langsung. Alhamdulillah. Tak kembalikan. Madalah. Sekolah itu. Ya. Tapi untuk saya nggak mau. Dulu kan kamu makan. Dulu kamu kan ikut hotel. Lalu bayarnya hotel dikembalikan. Kita kan juga nggak. Itu kasihan. Berarti orang. Tuhan juga sangat terpaksa. Ya. Gitu saja. Teman-teman semuanya. Saya mohon maaf. Di waktu singkat ini. Sampai ketemu. Mungkin dari Rabu atau Kamis. Siapkan dulu. Untuk preview. Financial engineering. Dan teman-teman. Saya sarankan. Ini pelajaran. Podcast. Yaitu pemula. Tiga hari. Dan mungkin baru financial engineering. Kalau financial engineering. Tapi belum pernah ikut. Pemula nanti bingung. Bagi teman-teman. Wah kok malah suruh membayar ya. Sudah jangan. Itu berarti mentalnya kan baru mentalnya. Masih sudah rusak. Itu jangan. Mentalnya. Mentalnya baru jangan. Daripada merepoti ya. Saya kadang-kadang berpikir. Oh kamu kuliah empat tahun. Empat tahun. Masih nganggur. Masih bingung. Dan masih belum punya rumah. Oh ya. Iya kan. Ya itu. Kita akan minta maaf. Apabila ada salah dan kurangnya. Dan mau maaf juga. Mungkin saya sudah lama sekali. Tidak pernah melakukan yung seperti ini. Ini kami karena. Karena financial engineering. Yang bootcamp. Yang khususnya bootcamp 2. Jadi financial engineering. Marketing itu kan memang. Yang khusus persen. Tidak digantikan oleh. Karena dasar-dasar. Apalagi yang financial engineering. Itu. Itu kami sendiri. Karena cukup ruwet. Karena pasti pertanyaannya. Juga pusing. Financial engineering itu. Banyak yang ikut adalah. Developer. Yang sangat. Biasanya sudah masuk UGD. Ini senang. Datanglah ke sini. Maka sentol itu juga dikenal dengan. Pusat rehabilitasi korban gagal. Jadi pengusaha properti. Dan itu nikmat buat kami. Jangan takut. Jangan sungkan. Itu buat kebaikan kita bersama. Sekali lagi. Saya terima kasih. Matunun. Sampai ketemu hari Kamis atau Rabu. Kita akan mengulang lagi. Kalau ada pertanyaan disiapkan. Sampai kelasnya akan kita mulai. Matunun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke lembar. Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo di map saja terlebih dahulu. Nanti di pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa ditanyakan kembali. Untuk waktu dan informasinya. Insya Allah akan kita kabarkan sia grup. Jadi teman-teman yang mungkin belum gabung grup. Atau mau daftar di kelas yang financial engineering. Maupun kelas pemula di Book Game Property Monggo. Karena memang kuota dari kita terbatas. Jadi teman-teman yang belum berkesempatan ikut. Pokgo ikut langsung menghubung admin. Bisa menghubung raya atau menghubung admin dari tantra property. Mungkin yang kelas apa itu? Marketing bisnis itu kan malah. Dapat makan. Oh iya pak. 50 per tahun. Makan dapat ilang. Yang bayar 100 ribu untuk pengganti. Dan dapat makan. Jadi bagi yang tidak makan pun. Itu silahkan datang. Atau sama sekali. Gak punya uang sama ya sudah. Itu di Sentolo juga butuh. Jadi jangan takut. Mau pasrah bongkoan. Saya harus benar-benar. Yakti-yakti gak punya uang sekali. Bantu sanggupnya. Datanglah Sentolo. Tak tampung. Tak tarikan pekerjaan itu juga boleh. Yang penting semangat. Jangan putus asa. Masa depan kalian itu masih panjang. Jadi jangan gara-gara uang. Masa depanmu terhambat. Intinya kayak gitu. Tapi bagi yang punya-punya rejeki ya tolong. Untuk bisa membantu saudara yang lain. Untuk saling subsidi. Dan kebetulan kelas kita itu baru. Itu yang di belakang layarnya Pak Putri. Itu kita sudah punya kelas baru. Insya Allah. Nah itu kan keren kan. Itu punya kelas baru. Yang kita akan untuk kelas teman-teman semuanya. Gitu ya. Saya perlu nambah. Teman-teman gak pesimis. Ya baik. Mungkin pilihannya banyak ya teman-teman yang mau gabung di kelas. Yang marketing itu monggol. Bayarnya 100 ribu. Sudah dapat maka. Terus nanti juga diambilnya. Nanti ada pilihan pendampingan buat teman-teman. Ya mungkin ada kafeing. Atau ada tanah yang ingin disupersisi sama langsung oleh sahabat bank. Sampai teman properti juga monggol. Jadi datang aja. Sampai teman properti. Nanti insya Allah disini kita temukan solusi bareng-bareng. Kita insya Allah nanti ada solusi. Karena setiap masalah insya Allah kita disolusikan. Begitu teman-teman nanti untuk pertemuan kelas selanjutnya. Di preview kelas di hari Rabu. Insya Allah kalau monggol hari Kamis nanti kita informasikan lagi. Teman-teman mungkin yang belum pada datang. Teman-temannya boleh dikabari. Nanti silahkan menghubungi aku untuk link-linknya. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Bamba. Atas waktunya teman-teman juga sudah meluangkan waktu. Insya Allah semoga yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Kedepannya lebih berhati-hati lagi dalam berbisnis properti. Lebih berhati-hati dalam membeli partner bisnis juga. Semoga dimudahkan segala urusannya teman-teman. Dan kita bisa selaterasi bareng ke pesantaran properti. Saya tunggu ke detangan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.